Kembali ke informasi lainnya, Pemerintah menyatakan segera menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menko Polhukam dan Menko PMK mengaku siap menindaklanjuti jika ada pelanggaran hukum yang ditemukan tim investigasi. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya merespons perintah Wakil Presiden Kiai Hajim Aruf Amin terkait pondok pesantren Al Zaitun yang disebut menyimpang dari ajaran Islam. Dikonfirmasi oleh Metro TV di selapaparan kuliah umumnya di Universitas Pasun dan Bandung, Jawa Barat, Mahfud MD menyebut pihaknya masih mendalami berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Apabila terbukti ada pelanggaran, tentunya akan ada sanksi yang dijatuhkan. Di dalam, kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita jatuhkan. Kalau kebiasaannya melanggar hukum itu usaha hukum nanti dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaran institusi itu kementerian yang akan. Jadi kita belum tahu masalahnya bagaimana. Sementara Menko PMK Mohajir Effendi menyebut saat ini pemerintah masih membuka kesempatan bagi pihak Ponpes Al Zaitun untuk menjelaskan mengenai ajarannya. Klarifikasi dari Al Zaitun juga penting untuk dilakukan karena Mohajir melihat permasalahan ini adalah hal yang sensitif. Ya masih kita tampung lah suara-suara baik dari pihak Zaitun. Jadi ini akan kita minta keterangan lagi. Kemudian pendapat-pendapat usulan dari pihak luar juga harus kita perhatikan. Tapi ini kan menyangkut masalah yang cukup sensitif dan komplek. Menyangkut banyak orang. Karena itu kita harus hati-hati. Majelis Ulama Indonesia pun merekomendasikan pihak beronang segera melakukan tindakan hukum terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang yang dinilai telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat dan di tengah rai melakukan penghinaan terhadap agama. Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan pindakan hukum ya cukup. Selanjutnya yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, di-screening lagi, di-screening ulang dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama berserta Majelis Ulama Indonesia. Kontroversi ajaran pondok pesantren Al Zaitun, Indra Mayu, Jawa Barat yang menuai kecamuan banyak pihak diantaranya seperti salam pembuka yang menggunakan salam dalam bahasa Ibrani selain Assalamualaikum. Kemudian juga adanya aturan perempuan yang diperbolehkan menjadi khotib sholat Jumat. Pada 2011, Panji Gumilang juga dikaitkan dengan gerakan Negara Islam Indonesia atau NII dan sempat diperiksa dua kali di Baris Krimpolri. Tim Liputan, Metro TV